Istri salah satu terduga teroris yang diamankan Diansus 88 di Kabupaten Perikseo Lampung meminta polisi segera memulangkan suaminya. Pasalnya saat penangkapan tidak ada barang bukti yang diamankan dan saat penangkapan membuat trauma bagi anak-anaknya. Berawal pada minggu pagi Diansus 88 Polri mengamankan dua warga berinisial IM dan UJ di SPBU Jalan Waringin Sari Barat Kabupaten Perikseo Lampung. Lanjut pada malam harinya petugas juga mengamankan terduga satu teroris berinisial HEN di kediamannya tak jauh dari SPBU. Rumah tinggal tiga terduga teroris ini bersebelahan dan ternyata masih keluarga. Menurut pengakuan istri terduga teroris saat penangkapan keluarga sangat terkejut hingga membuat trauma ketiga anaknya yang masih kecil. Barang bukti yang dibawa petugas hanya sejumlah kuitansi pembangunan rumah. Tiba-tiba dia gedor-gedor pintu polisinya. Kebetulan suami saya yang bukain langsung ditodong kalanya. Langsung disuruh tiarap, kakinya diiniin biar jatuh gitu. Langsung diseret. Apa yang dibawa polisian saat itu? Barang bukti maksudnya? Iya. Yang dibawa cuma nota-nota bangunan kan habis bangun ruko di samping. Terus nota-nota alat-alat motor itu kan dia jualan motor-motor bekas gitu. Harapannya suami saya dipulangin. Sosok terduga teroris di mata orang tua dan istrinya sangat baik, bahkan terbuka dan bergaul dengan masyarakat. Tidak ada kelakuan yang aneh, HEN hanya menjual daging kikil di pasar Pringsewu. Keluarga dan istrinya meminta jika tidak ada bukti, polisi segera mengembalikan terduga teroris. Ya saya enggak ngira kalau sampai seperti ini. Akhirnya kalau memang anak saya itu enggak ada bukti untuk ke situ, ya tolong cepat di ini. Pulangin? Pulangin. Menurut Tito, para terduga teroris yang tertangkap di Lampung merupakan jaringan jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Partomi Oktora, Kompas TV, Lampung. Terima kasih.